Intro Puncak harus balik lebaran diperkirakan akan terjadi malam ini Antrian kendaraan dan kemacetan terlihat di hampir seluruh jalur mudik di berbagai daerah di Pulau Jawa Selamat malam Bapak Mirsa, 4 hari setelah lebaran jutaan pemudik mulai kembali ke daerah perantauan Hari ini kepadatan arus balik kendaraan terpantau di hampir semua ruas jalan di seluruh Pulau Jawa Benarkah keterlambatan pembangunan infrastruktur menjadi penyebab utama kemacetan di masa mudik lebaran tahun ini? Kami akan membahasnya dalam Dialog Prantami Sekali ini bersama saya, Rory Asyari Arus kendaraan yang menuju Jakarta semakin padat pada hari minggu ini atau sehari menjelang masa libur lebaran berakhir pada Senin besok Rekayasa lalu lintas dilakukan agar kemacetan parah tidak terjadi di titik tertentu seperti saat arus mudik lebaran Arus kendaraan menuju Jakarta dari Tol Cipalim makin padat Begitu pula dari Tol Prubalengi yang umumnya berasal dari Jawa Barat termasuk Bandung Pertemuan kedua arus kendaraan ini tepatnya di Tol Cikampek, km 66 Mengakibatkan kemacetan di masing-masing jalur Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan menerapkan sistem kontraflow Sistem ini diterapkan secara bertahap sesuai dengan kepadatan kendaraan Rencananya kontraflow akan diterapkan hingga gerbang Tol Cikarang Utama Selain itu transaksi Tol juga akan digratiskan apabila terjadi antrean panjang di gerbang Tol Jadi 5 km ya, situ atas nanti komando dari Korlantas ke Korlantas, petugas Itu sudah langsung nanti digratiskan untuk di Cikarang Utama ya Sudah pasti berarti Cipal yang kalau 5 km? Ya sudah, di Palimanan sudah dilakukan tadi siang Kemacetan arus lalu lintas justru di jalur selatan Jalur nagrek dari Garut ke Bandung diberlakukan satu arah selama 2 jam Penutupan terjadi di Desa Ciharang, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung Menuju Kadungora Garut, Jawa Barat Berdasarkan data Direkturat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya Jumlah kendaraan yang keluar Jakarta dari 30 Juni sampai hingga 7 Juli 2016 Mencapai sekitar 785.000 Namun berdasarkan pantauan arus balik, jumlah tersebut belum sepenuhnya kembali Hingga Sabtu kemarin total kendaraan yang masuk Jakarta baru separuh dari jumlah yang keluar saat mudik Jadi sejatinya masih ada sekitar 330.000 kendaraan yang akan memadati jalan-jalan menuju Jakarta Tim Liputan Metro TV Arus balik lebaran pada hari keempat di jalur mudik alternatif Garut, Jawa Barat Terpantau padat bahkan kemacetan mencapai 15 km Kendaraan yang datang dari arah timur ke barat atau arah Garut, Tasik Malaya Menuju Bandung, Jakarta mengular hingga mencapai 15 km Kendaraan yang dikemudikan para pemudik hanya mampu melaju dengan kecepatan 10 km per jam Simpul kemacetan diperparah dengan adanya persimpangan jalan di kawasan Leles Kendaraan yang keluar melalui simpang SKJ menyebabkan kemacetan kendaraan dari arah timur menuju barat Peningkatan jumlah kendaraan diprediksi akan terus terjadi hingga malam nanti Mengingat hari ini merupakan hari terakhir cuti bersama libur lebaran Sementara itu harus balik di hari keempat libur lebaran dari arah Ranca Ekek Kabupaten Bandung menuju gerbang tol Cilenyi terpantau padat Polisi mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan diprediksi mencapai puncaknya malam ini Dengan memperlakukan sistem buka tutup di perempatan Cilenyi Kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol Cilenyi mulai terlihat dari kawasan jalan raya Ranca Ekek Meski padat namun arus lalu lintas masih lancar dan tidak terjadi kemacetan parah Kepadatan menuju gerbang tol Cilenyi tersebut disebabkan adanya titik pertemuan Antara arus lalu lintas dari selatan serta jalur tengah Sumedang di kawasan perempatan Cilenyi Tercatat dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat tadi Jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 12.000 kendaraan Polisi siap mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan terjadi hingga malam nanti